What's up guys, balik lagi sama gue Abe, disini channel gue Gombrata. Di video gue kali ini, gue bakal ngasih liat koleksi baru dari jajaran helm-helm gue. Ya gue bersyukur banget, gue masih bisa punya helm baru. Sebenernya nih helm tuh udah lama banget gue kepengen. Jadi ada temen gue yang beli ini barang, terus kayak dia gak kepake, kayak baru cuma pake sekali, terus abis itu dia gak pake lagi, emang lu malah sultan ya kan. Terus gue kayak nego gitu, kayak ngobrol sama dia. Dan akhirnya ketemulah harganya, jadi deal. Seperti yang kalian liat, jadi di belakang gue tuh udah ada 3 helm koleksi gue so far sejauh ini. Ada Jericho, ada EGVP Stage PR, ada Araya RX-7X. Jadi kenapa gue taro disini, karena sebenernya sih di video gue kali ini tuh gue bakalan kasih compare koleksi baru gue sama barang yang udah gue punya sebelumnya. Dan menurut gue ini barang tuh cukup menarik. Kenapa gue compare, walaupun sebenernya gak head-to-head ya. Maksudnya gak barang gue yang baru ini tidak head-to-head dengan barang gue yang lama. Karena dari segi harga dan segala macem. Dan juga peruntukannya. Tapi gue lebih ngomongin dari kayak fungsinya buat gue sendiri. Jadi maksudnya yang gue pake buat riding di motor gue, gue pake motor naked. Jadi yaudah, daripada ngaco ngomongnya langsung aja lah. Apakah barang itu? Ini dia. Yap, keliatan dari box-nya. Nah, ini adalah Soy, gue gak tau keliatan apa enggak. Oke, jadi ini adalah Soy X-Spirit 3, Marques Motegi 3. Colournya blue and gold, size-nya L. Dan di video gue kali ini tuh gue pengen compare sama helm ini. Yang ada di sebelah kanan gue. Helm apa itu, ntar aja. Kita ke helm ini dulu. Di dalamnya tuh ada, ini yang pertama. Ada si visor clear-nya. Ada spare untuk, ini kayak di dalamnya gitu lah. Kayak karet-karetnya gitu. Manual book dan segala macem. Ini kayaknya ada kayak buat chin cover gitu di bawahnya deh. Kayaknya. Cuman gue gak pake ini sih kayaknya. Terus ada ini juga. Ada anti-fog merek Pinlock. Jadi anti-fog ini adalah anti-embun. Biasanya sih kalau orang yang seneng touring gitu ke daerah-daerah dingin atau touring pagi-pagi. Pake ini biar kayak gak berembun gitu. Kita langsung masuk aja ke helmnya. Oke guys, ini dia helmnya. Anjir. Gue emang suka banget sama desainnya cuy. Udah banyak banget moto-vlogger atau orang yang kayak foto-foto di Instagram pake helm ini. Dan ini helm bukan baru sih emang. Ini helm udah cukup lama. Tapi gue kayak seneng aja gitu. Excited banget. Gak tau kenapa. Jadi gue jelasin sedikit ya mungkin. Intinya helm ini adalah serinya si desainnya buat si Marques. Mark Marques. Di sini juga ada logonya dia. Nah. Nih. Jadi ini adalah logonya Marques. Terus ada sponsornya dia, Clanbear. Ini ada karakter tuh disini ada kayaknya ini dewa. Dewa Jepang gitu cuy. Yang ini tuh bawa samurai. Bawa samurai. Dan yang ini ada bawa palu. Terus ada kayak gerigi-gerigi gitu. Keren banget. Warnanya emang bener kayak yang di kotak. Warnanya blue and gold. Warnanya didominasi sama warna blue dan banyak. Aksen-aksen warna gold. Yap. Ini dia. Soe X-Spirit Motegi 3. Yoi. Nah ini udah pake visor yang warna silver. Iridium. Dapet dari owner sebelumnya. Dan masih bener-bener kayak baru banget. Beneran emang kayak baru banget sih. Oke jadi. Perbedaan yang paling keliatan banget. X-Spirit 3 sama X-14. Adalah dari berat guys. Jadi kalau beratnya si X-Spirit ini. Kayak keliatan disini. Jadi. Beratnya itu. 1465 gram. Sampai dengan 1500. Jadi di bawah 1500 gram cuy. Nah kalau yang eksportin tuh setau gue. 1500 sampai 1600 gram. Terus ini ada aksen rantai emas. Sumpah keren banget. Doi. Nah buat yang mungkin gak tau. Motegi itu adalah nama circuit di Jepang. Marques itu udah berapa kali ngejuarain MotoGP disana. Dan that's why. Motegi 3 ini. Itu adalah desainnya si Marques. Keren banget guys. Ini ada. Japanese phone gitu. Tapi gue gak tau sih ini hatinya apa. Emang helm ini tuh ringan banget. Kenapa gue suka main nih helm. Dan ini kan size L. Jadi harusnya nyaman banget buat dipake. Ini bakal jadi koleksi gue yang bener-bener bikin gue happy banget kalo riding sih. Nah kalo gue jelasin sedikit disini buat airflownya itu udah lumayan banyak. Ada satu. Cine air flow. Terus disini juga ada. Di atas. Disini juga ada. Jadi ini buat yang open yang disini. Yang di atas ini. Keluarnya disini. Jadi helm ini walaupun kayak cuman spoilernya kecil kayak gini udah keliatan lonjong-lonjong gitu guys. Nah kalo gue compare sama helm gue yang gini. Oke seperti ini keliatannya. Oke jadi helm ini mau gue compare sama helm yang belum sempet gue review adalah helm ini. Helm ini adalah helm Jericho. Carbon fiber bahannya. Gue gak tau tipenya ini tipe apa. Gue lupa sih. Mungkin ntar kalo misalkan gue sempet gue coba tag di Instagram gue. Eh di Youtube gue. Di deskripsi bakal gue tulis. Kalian juga bisa mampir ke channel Instagramnya si Jericho ini. Gue bakal cantupin di bawah. Nah kenapa gue compare sama si Jericho ini. Sebenernya sih gini ceritanya. Karena kan sebelum gue pake. Sebelum gue beli ini helm. Gue beli helm ini dulu. Nah ini belum sempet gue review guys. Helm ini tuh adalah helm daily gue. Gue sering banget pake ini helm. Apalagi pas kemarin gue pake X-Max. Mostly kayak gue pake ini helm terus-terusan. Selain karena beratnya yang ringan. Dan berat ringan tersebut itu bisa tercapai. Karena bahannya dia itu adalah carbon fiber. Nah disini keliatan ya. Size gue tuh L helm ya. Terus beratnya itu adalah 1350. Ditambah 30 gram. Jadi sekitar 1400 gram gitu guys. Kurang lebih sih sama sih. Sama si soy ini. Gue emang suka helm yang ringan. Karena buat riding tuh jadi kayak lebih gak pegel lah. Lebih nyaman. Dan karena gue kan bakal ketambah. Ada tools yang gue pasang di helm gue. Jadi ada aksesoris yang gue pasang di helm gue. Which is ya ada GoPro. Biasanya di depan. Sama intercom. Nah kalau disini gue pasang si pek talk bolt. Terus kalau disini bakal gue pasang. Di soy ini nanti bakal pake sena. Jadi ya otomatis beratnya bakal nambah gitu kan. Nah yang gue suka lagi sama helm Jericho ini. Bahan di dalamnya tuh bagus coy. Build quality nya tuh menurut gue. Bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan asal-asalan. Jadi dia tuh kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Bahan di dalamnya tuh emang real leather. Jadi di dalamnya tuh adalah kulit asli. Kulit sapi. Kayak disini. Dan disini. Sama ada blue drew nya juga. Jadi nyaman. Terus warnanya tuh kalian bisa pilih. Kalau gue disini pake yang warna merah. Jadi ada yang warna hitam sama merah. Terus kalau visor nya. Kemarin tuh gue beli visor nya ada dua. Jadi ada yang clear sama yang smoke. Gue disini pake yang clear karena. Biar kayak gak ribet gitu. Kalau gue pake buat riding gelap-gelapan juga. Walaupun sebenernya yang smoke juga sebenernya oke. Buat pake gelap-gelapan. Cuman gue lebih prefer pake si visor yang clear ini. Gitu. Kalau kalian mau liat gimana kalau dipasang helmnya. Gue coba langsung pasang aja. Bukan pasang ya pake maksudnya. Emangnya condom dipasang. Oke guys. Oke guys. Jadi kalau dipasang helmnya. Itu keliatannya seperti ini dari depan. Nah menurut gue tuh kayak bagian sini tuh agak jauh gitu cuy. Shell nya itu sama si leher gue. Jadi kayak apalagi kalau misalkan orang yang kepalanya lebih kecil daripada gue. Karena setau gue tuh dia tuh satu shell buat semua size. Jadi ya semakin kecil. Itu kepalanya bakal kayak ngosongnya terlalu jauh gitu sama si belakangnya ini. Sama bagian shell belakang. Cuman so far nyaman banget. Ringan. Terus kayak gak sesek gitu pakeinnya helm. Dan gue ngerasa pas. Nih. Jadi bagian ini juga lumayan ngepress cuy. Jadi menurut gue sih aman. Gitu guys. Kalau tadi udah gue cobain pake si helm Jericho. Sekarang gue tes pake si helm Soy X Spirit Motegi 3. Wah gila. Nyaman banget cuy. Jadi lingkar kepala gue tuh kemarin gue hitung. Lingkar kepala gue tuh sekitar 58, 59. Gue pake SSL ini bener-bener pas. Pas dan perfecto. Jadi maksudnya gak goyang. Dan gak ada bagian yang ngepentok gitu. At least ngepress ya udah pasti. Helm ini emang didesain buat melindungi kepala secara maksimal. That's why ya gak boleh goyang gitu. Nah kalau gue tutup. Aduh. Gimana guys? Menurut kalian? PAK! Oke jadi mungkin sekian dulu pembahasan mengenai helm baru. Atau koleksi baru gue ini. Gak perlu lama-lama juga. Karena kalau mau tau spek lebih detail lagi. Kalian bisa browsing juga by the way. Jadi intinya yang gue mau jelasin. Perbedaan si helm Soy X-Spirit 3 ini sama X-14. Itu yang paling mendasar adalah beratnya gitu. Di Indonesia sendiri setau gue yang dijual secara resmi adalah X-14 gitu. Oh iya guys gue lupa informasiin. Jadi buat kalian yang banyak harga helm ini. Jadi kalau buat Soy X-Spirit 3. Itu lebih mahal daripada X-14 setau gue ya guys. Jadi kalau misalkan X-14 itu harganya sekitar 10 juta. Buat X-Spirit itu harganya sekitar 11-12 juta. Dan by the way helm ini udah mulai langka banget. Jadi kalau pun ada harganya tuh luar biasa cuy. Lumayan mahal sih menurut gue. Terus buat ini helm Jirico ini yang carbon fiber. Kalau kalian pengen tau harganya itu sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Tergantung warnanya. Warna yang di dalam maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian mau kayak leather sama busanya warna hitam. Itu setau gue lebih murah sekitar 2 juta. Tapi kalau misalkan warna merah kayak gue gini. Harganya itu 2,5 juta. Menurut gue worth it banget buat helm carbon fiber asli guys. Bahannya menurut gue juga build quality-nya bagus. Jadi menurut gue build quality-nya gokil. Dan ini gue pake finishing yang warna made gitu. Gitu guys. So sekian dulu video gue kali ini. Semoga bisa ngeracunin kalian. Siapa tau ada yang lagi ngebet beli helm. Terus kayak pengen tau tentang helm Soexperit ini. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jadi gue bisa rajin bikin video buat kalian. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Thank you guys. Bye. Sub indo by broth3rmax